Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 6. Di samping bunga-bunga itu ada sebuah jendela besar dengan tirai berwarna kuning sungguh paduan warna yang manis sekali. Yok Sao Chun kurang begitu tahu nama-nama bunga namun dia senang melihat warnanya yang menyejukkan hati. Di tengah-tengah taman itu ada sebuah kursi yang terbuat dari bahan kayu jati. Seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut duduk di kursi itu pakaiannya berwarna putih penuh sulaman. Selananya berwarna hijau muda potongan tubuhnya sedang-sedang saja wajahnya putih bersih alisnya panjang dan rambutnya sudah memutih bahkan ada seuntai jenggot yang berwarna putih pula. Kelihatannya dia seorang yang mudah bergaul. Hanya sepasang matanya yang menyorotkan sinar tajam dan tidak boleh dianggap penteng. Tentunya tidak salah lagi kalau orang tua itu adalah Bulim Toa Lo Song Cheng San. Yok Sao Chun mengikuti Ciek Ban Ching berjalan ke hadapan orang tua itu congkoan tersebut menekuk sebelah lutut dan membungkukan tubuhnya dengan penuh hormat. Lapor Lo Cheng Chu, Yok Siang Kong sudah tiba katanya. Yok Sao Chun maju beberapa langkah. Dia menjura dengan sikap tak kata hormat. Bo An Seng, aku yang muda, Yok Sao Chun, menemui Song Lo Ya Chu. Penampilannya persis seperti seorang pelajar tidak ada tampang seorang yang mengerti ilmu silat Song Cheng San memperhatikannya dengan seksama tampaknya anak muda ini sangat tenang, seperti sebuah pohon yang kokoh. Tidak seperti Bun. Chun, terkadang di hadapannya sendiri juga masih memperhatikan beberapa bagian sikap angkuh, pikirnya dalam hati. Tanpa terasa dia menganggukan kepala berkali-kali. Kemudian dia berdiri dan tersenyum lebar. Yok Siang Kong datang dari jauh sebagai tamu lohu terlambat menyambut musilahkan duduk, katanya. Suaranya sangat lembut dan enak didengar Yok Sao Chun sempat terpanah sesaat kemudian dia tersadar dan segera duduk. Terima kasih, sahutnya. Lao Siu dengar dan Ciek Cong koan bahwa kedatangan Yok Siang Kong karena ada sesuatu urusan pribadi dan di tengah jalan telah mendapat titipan surat untuk disampaikan kepada lohu. Benarkah? Tanya Song Cheng San betul, sahut Yok Sao Chun sopan. Di tengah jalan Bu An Seng bertemu dengan seseorang yang terluka parah. Dia mengatakan bahwa ada sepucuk surat rahasia yang harus disampaikan kepada Song Lo Ya Chu sebelum matahari terbenam. Dia segera mengeluarkan bungkusan kain yang berisi surat tersebut dan kemudian menyerahkannya ke tangan Song Cheng San. Orang Siu itu juga berpesan wanti-wanti kalau surat ini harus diserahkan langsung ke tangan Song Lo Ya Chu isinya menyangkut keselamatan dunia bulim. Harap Lo Ya Chu segera membacanya. Ciek Ban Ching segera menyambutnya dan menyerahkan kepada Song Cheng San. Ternyata ada urusan yang demitian gawat. Lo sudah meninggalkan rumah ramai dan tidak mendengar kabar tentang dunia bulim selama 20 tahun lebih, katanya. Kain sembungkus surat itu dibukanya kemudian tangan kanannya membalikannya beberapa kali setelah itu dan merobek kertas surat tersebut matanya memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba mulutnya memperdengarkan seruan terkejut sebuah sinar putih memenuhi depan matanya secepat kilat tangannya menghantam kertas surat itu sejauh tiga dipa dan menancap di sebatang pohon. Namun pada saat yang hampir bersamaan, tangan kanannya juga terkulai ke bawah. Peristiwa ini terjadinya begitu cepat. Yok Sao Chun terperanjat. Lo Cheng Chu, apakah kau menemukan sesuatu yang janggal? Tanya Ciek Ban Ching dengan wajah cemas. Dalam sekejap Song Cheng San dapat menenangkan perasaannya. Di dalam surat terdapat racun, katanya datar. Tidak heran tangan kanannya yang memegang kertas surat itu menjadi lunglai. Yok Sao Chun terkejut sekali. Di dalam surat terdapat racun katanya berbarengan dengan Ciek Ban Ching. Chong Koan itu segera menayapnya dengan tajam tangan kanannya dikembangkan di depan dada dan bersiap untuk melancarian serangan. Manusia Siok. Kau titik. Song Cheng San mengangkal tangan kernia dan mencegah Ciek Ban Ching. Mungkin kejadian INL tidak ada hubungan dengan dirinya. Ciek Ban Ching mengiakan tangan yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Yok Sao Chun ditariknya kembali. Dia mendongakkan kepalanya dengan tatapan pilu. Lo Cheng Chu, panggilnya. Urusan masih belum terang. Cepat ambilkan pet pao ke Itok Tan, sejenis sobat. Bentak Song Cheng San tubuh Ciek Ban Ching tergetar dia memandang dengan wajah pucat. Apakah racun itu jahat sekali tanyanya? Song Cheng San tertawa datar. Apabila mereka ingin mencelakai lohu, mana mungkin menggunakan racun yang dengan sahutnya? Betul. Betui kenengat dingin telah membasai kening Ciek Cong Kean kata-katanya belum selesai, orangnya sudah melayang pergi secepat tilat. Yok Sao Chun yang sejak tadi mendengar nada pembicaraan kedua orang itu, dapat merasakan bahwa racun yang mengenai diri Song Lo Yacu agaknya sangat hebat. Hatinya ketakutan sekali dia memandang Song Cheng San dengan panik. Lo Yacu, ini, ini. Song Cheng San melintinya sekilas lohu sama sekali tidak berniat menyalahkan dirimu tapi kalau mendengar kisah yang kau tuturkan kepada Ciek Cong Kean, tampaknya masih ada bagian yang kau sembunyikan. Lebih baik kau jelaskan sekali lagi bagaimana kau bisa bertemu dengan orang itu katanya. Yok Sao Chun memang hanya menceritakan peristiwa dia menemukan laki-laki setengah baya yang terluka itu. Sedangkan bagian depannya tidak dituturkannya sama sekali tanpa terasa wajahnya merah padam. Bu An Seng bukan bermaksud menutupi. Tapi apa yang Bu An Seng ngalami sebelumnya tidak ada kaitan dengan urusan ini maka Bu An Seng merasa tidak perlu menceritakannya. Keadaan sudah terlanjur seperti ini, Yok Sao Chun terpaksa menceritakan dari awal bagaimana dia menumpang perahu Wifei Chin untuk menyeberangi sungai dan akhirnya timbul pertikaian dengan Song Bun Chun. Serta bagaimana laki-laki setengah baya itu membantu dirinya mengalihkan perhatian pemuda itu. Dia menjelaskan semuanya dengan lengkap tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan. Song Cheng San mengelus jenggotnya dan menarik nafas panjang. Anak ini, Lohu sudah bosan menasahatinya benar-benar keterlaluan. Beraninya dia mencan kenbutan di luar tanpa sepengetahuan Lohu katanya kesal. Song Heng hanya salah paham, sahut yok sao Chun. Hektometer. Salah paham kata Song Cheng dengan nada marah. Seumpamanya salah paham, dia juga harus memben kesempatan kepada orang Iain untuk menjelaskannya. Yok sao Chun melanjutkan kisahnya tentang bagaimana orang itu membantunya secara sembunyi-semiunyi dan dikejar oleh Song Bun Chun. Juga bagaimanalah menemukan orang itu tergeletak dengan luka parah di atas tumpukan jerami. Tiba-tiba Song Cheng San tertawa terbahak-bahak. Orang itu dapat menggetarkan pedang bun Chun dan jarak jauh dengan demikian dapat dibayangkan sampai di mana tingginya ilmu silat yang dia miliki. Bagaimana mungkin dapat dibokong orang sampai tergeletak di atas tumpukan jerami katanya. Yok sao Chun terpana. Bo An Seng melihat sendiri bahwa orang itu memang terluka parah. Dia merintih terus-menerus. Wajahnya juga pucat sekali, sahutnya. Sebuah peranan yang sempurna apalagi Yok Siang Kong baru pertama kali terjun ke dalam dunia Kong Ong. Dan sama sekali belum mempunyai pengayaman. Dengan demikian, Yok Siang Kong percaya begitu saja kepadanya lagi pula dia dengan cerdik menolong dirimu lebih dahulu. Kemudian baru menitipkan surat kau pasti tidak akan menaruh cungah apa-apa. Kebetulan kau memang akan berkunung ke tempat kediaman loh hu. Tentu tidak keberatan mengulurkan tangan. Memben bantuan ini benar-benar sebuah pelajaran yang berharga buat kalian kaum muda, kata Song Cheng San Yok Sao Chun setengah percaya, setelah menyesali kebodohannya. Kalau begitu, lukanya hanya berpura-pura, gumamnya. Tentu saja palsu dia melihatka seperti seorang pelajar tidak ada kesan licik seorang yang sudah biasa berkecimpung dalam dunia Kang Ong dengan meminta dirimu yang mengantarkan surat ini, loh hu pasti tidak akan curiga. Yok Sao Chun merasa sedih sekaligus terpukul. Semuanya karena kebodohan Bu An Seng tidak bisa membedakan yang benar dan yang palsu. Malah memaksa Song Lo Ya Chu membaca surat tersebut kemana Bu An Seng harus meletakkan muka ini. Dalam hal ini kau tak perlu menyesali dirimu kata-katanya belum setesai terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa memasuki ruangan. Ciek Ban Ching membawa sebuah botol kemala di tangannya dia meletakkannya di atas meja kemudian menuangkan secangkir air hangat dibukanya botol obat tersebut dan Mengambil ini tiga butir untuk diseraftan kepada Song Cheng San sepuluh butir, kata Song Lo Ya Chu. Pat Pao Kei Tok Tan adalah obat yang sangat mujarab. Biarpun, ini seracun yang paling ganas, tiga butir saja sudah cukup lo Cheng Chu. Titik. Betul, tukas Song Cheng San Pat Pao Kei Tan ini adalah pemberian tongbun yang terkenal paling hebat dalam meracik racun. Tapi racun yang terdapat dalam surat ini jangan dianggap enteng kayao lohu tidak cepat-cepat menutup jalan darah. Yang penting di bagian lengan lalu menggunakan iwakang yang telah lohu pelajari selama berpuluh tahun untuk menghantamnya, mungkin sekarang sudah tidak dapat duduk seperti ini lagi. Mana mungkin bisa menghilangkan racun tersebut kalau tidak meminum sepuluh butir Pat Pao Tan. Ciek Ban Ching mengiakan. Dia segera mengambil lagi tujuh butir robot tersebut dan dia songkannya ke tangan Song Cheng San orang tua itu meneguknya sekaligus kedua matanya dipejamkan. Sepatah kata pun tidak diucapkan lagi. Ciek Ban Ching tidak berani bergerak dia tetap berdiri di samping Song Cheng San Yook Sao Chun menjaga di bawah tangga batu matanya memandang orang tua itu tanpa berkedip. Hatinya tegang sekali bagaimanapun dia yang bertanggung jawab atas kejadian ini taman itu menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menyerbu masuk trempak Song Bun Chun dengan wajah cemas memasuki tempat itu. Matanya jelalatan. Aku dengar dia terkena racun jahat, bocah ini yang dia menaiki tangga batu dan langsung menghunus pedangnya. Bun Ji. Jangan berlaku kasar kata Song Cheng San dengan matlah, tetap terpejam. Bagaimana aku yang sebagai ayah mengajar kau seharihan? Jadi orang harus berakal sehat lagi pula penestiwa keracunan tiap tidak ada sangkut prautnya dengan Yook Siang Kong dia hanya kebetulan terpilih sebagai pengantar. Kedatangannya dari jauh adalah sebagai tamu bagaimana kau demikian tidak sopan. Song Bun Chun yang melihat ayahnya masih sadar, tidak berani mengatakan apa-apa lagi dia terpaksa menjawab sepatah L.Y.A. saja. Di belakang Song Bun Chun mengikuti dua orang gadis mereka adalah Wife I Chin dan pelayannya Siow Cui. Tentu saja Wife I Chin tidak mengenakan cadar lagi sekarang meskipun bukannya datar namun matahya seperti sebuah bola kesta yang jernih dengan gerakan cepat mengerling ke arah Yook Sao Chun sekilas. Kemudian dengan langkah tergesa-gesa dia menghampiri Song Cheng San Paman. Apakah kau orang tua sudah baik? Tanyanya lembut. Song Cheng San membuka kedua matanya dan menganggukan kepala. Bibirnya tersenyum. Hampir pulih meskipun racun di dalam surat ini sangat jahat, tapi hilangnya juga sangat cepat. Dia berhenti sejenak. Oh, apakah ayahmu sudah menuju Kua Chin? Tia pergi kemana? Keponakan sama sekali tidak tahu bagaimana Paman bisa tahu tanya Wife I Chin. Song Cheng Sao menunjuk ke arah surat yang menancap di pohon. Surat itu yang mengatakan, sahutnya. Apakah dalam surat itu ada mengungkap tentang Tia? Dia bergegas melangkahkan kaki untuk mengambil surat tersebut. Tunggu dulu cegah Song Cheng San mungkin masih ada sisa racun di dalam surat itu. Kau tidak boleh menyentuhnya. Wife I Chin menghentikan langkah kakinya. Dia membalikan tubuh dan bertanya. Apa kata surat itu? Mereka ingin kau menukar rayahmu dengan Chen Kukiam? Sahut Song Cheng San menjelaskan. Rupanya Chen Kukiam sudah dimiliki gadis itu, pikir Yok Sao Chun dalam hati. Wife I Chin terkejut mendengar keterangan itu. Mereka ingin aku membawa Chen Kukiam untuk ditukar dengan Tia apa yang terjadi dengan ayahku tanyanya cemas. Mereka ingin menurunkan tangan jahat kepada Lohu maka pertama-tama mereka menyebutkan tentang ayahmu supaya perhatian Lohu terpecah. Urusan ini tidak boleh dipercaya begitu saja. Rasanya tidak mudah terjatuh ke tangan orang, kata Song Cheng San menenangkannya. Tidak kalau Tia tidak terjatuh dalam tangan mereka tidak mungkin mereka berani mengancam, sahut Wife I Chin sendu. Anak, apakah kata-kata paman pun kau tidak percaya lagi? Yok Sao Chun teringat peristiwa semalam manusia yang memakai pakaian hijau dan mendapat panggilan Ho Chong Aubo Katen dan Hou Jiao San menyapa pendekar yang juga berpakaian hijau sebagai Wiyang Tai Hiap. Kemudian Hek Housin menyapanya sebagai Hui Heng. Hui Fe I Ching juga sih Hui apakah laki-laki setengah bayah yang memakai baju hijau adalah ayahnya? Yok Sao Chun terkejut. Dia segera menjura dalam-dalam. Cai He Numpang bertanya, apakah ayah Hui Sio Chia yang disebut Wiyang Tai Hiap? Metu Hui Fe I Chin menyorotkan sinar terperanjat. Bagaimana Yok Siang Kong bisa tahu? Semalam di Kua Chiu, Cai He melihat seorang laki-laki setengah bayah berpakaian hijau. Ada orang yang memanggilnya Hui Yang Tai Hiap, juga ada lagi beberapa orang yang menyebutnya Hui Tai Hiap. Oleh karena itu, Cai He merasa penasaran dan bertanya sahut Yok Sao Chun. Hui Fe I Chin mendesah. Ah, yang kau katakan ada ya hayahku. Dia orang tua ternyata sudah sampai di Kua Chiu Eh. Yok Siang Kong, kau melihat ayahku bersama siapa ketika itu? Ketika Cai He meninggalkan rumah makan, dia orang tua sedang bergebrak dengan Hek Hau Sin, jawab Yok Sao Chun. Hek Hau Sin. Paman, siapa Hek Hau Sin itu? Pertanyaannya beralih kepada Song Cheng San. Sebeium Song Cheng San sempat menjawab, Ciek Ban Ching sudah menukas. Piyo Siok Chia, Hek Hau Sin Chao Kuang Tu, di dalam dunia Kang Ho Golongan Hitam, juga merupakan seorang yang bernama besar tapi kalau dibandingkan dengan Kuo Ya tentu masih terpaut jauh. Paman apakah yang dikatakan Ciek Cong Koan benar adanya hanya Hui Fe I Chin penasaran? Sung Cheng San tertawa lebar. Betul dibanding ayahmu, Hek Hau Sin Chao Kuang Tu masih kalah setingkat, sahutnya. Hui Fe I Chin baru merasa lega. Dia ikut tersenyum wajahnya menoleh kepada Yok Sao Chun. Yok Siang Kong, di mana kau lihat ayahku bergebrak dengan Hek Hau Sin? Kapan terjadinya? Dapatkah kau jelaskan lebih terpenci tanyanya beruntun seperti petasan banting? Gadis itu memang aneh. Meskipun mulutnya memperdengarkan suara tertawa yang merdu. Namun minik mukanya tetap datar tentu saja Yok Sao Chun tidak memperhatikan hal itu. Dia langsung menceritakan kejadian yang ditemuinya di rumah makan kecil tadi matam. Hanya bagian Behoa Nio Chuchok Lan Yang mengajaknya keluar dari rumah makan dan kemudian memberikan pedang lentur kepadanya dilewatkan. Behoa Popo Chuchok Sem Ku juga muncul di Kua Chiu kedatangan mereka. Delapan bagian demi Chen Kukiam juga, kata Song Cheng San. Kemudian dia menolahkan kepalanya Hui Ji, mungkin ayahmu masih belum tahu bahwa Chen Kukiam telah berhasil kau dapatkan dia bergegas menuju Kua Chiu pasti karena takut pedang tersebut terjatuh ke tangan golongan Hek Tu. Oleh sebab itu dia bermaksud mencegahnya. Kalau bukan Paman Yang mengatakan Aku juga tidak menyangka kalau pedang yang kutemukan secara kebetulan itu adalah Chen Kukiam, kata Hui Fei Chin sambil tertawa. Anak, sekarang kau sudah tenang bukan? Sejak tadi Lohu sudah mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada ayahmu. Tetapi surat itu, si jelat itu hanya menggertak saja, kata Song Cheng San. Dia mengangkat cawan tehnya dan meneguk sampai kering dia menoleh kembah ke arah Yok Saucun. Yok Siang Kong tadi mengatakan bahwa ada urusan pembadi yang hendak dirunmukan dengan Lohu. Kau datang dari tempat yang jauh rasanya bukan urusan biasa bukan? Mengapa tidak kau jelaskan sekarang? Baik, Yok Saucun berdiri dan membungkuk dengan hormat. Boan Seng ada satu persoalan yang ingin meminta pertolongan dari Song Loh Yacu. Hui Fei Chin memandangnya dengan seksama dia seakan menaruh perhatian besar terhadap persoalan Yok Saucun. Yok Siang Kong, silahkan duduk. Lohu memang sudah 20 tahun lebih tidak mencampuri urusan dunia. Namun pertemuan kata dapat dikatakan jodoh juga. Kalau kau memang mempunyai ganjalan hati, silahkan ungkapkan. Jangan ragu Lohu senang bisa membantu, kata Song Cheng San. Terima kasih Song Loh Yacu. Yok Saucun menjura sekali lagi baru duduk di tempatnya semula. Tapi apa yang Boan Seng mohonkan pertolongan Song Loh Yacu, bukanlah persoalan Boan Seng sendiri, sahutnya. Oh, Sung Chong San merasa heran. Jadi persoalan siapa tanyanya serius? Persoalan suhu Boan Seng, sahut Yok Saucun. Sung Cheng San menganggukan kepalanya berkali-kali. Siapakah suhu Yok Siang Kong? Chiasu menyebut dirinya Bu Beng Lojum. Bu Beng Lojin Lohu belum pecenah mendengar nama ini. Entah apa nama dan si suhumu yang mulia tanyanya bingung. Wajah Yok Saucau merah padam. Dia merasa malu. Boan Seng sendiri tidak tahu siapa namanya. Sung Cheng San melihat YDK Saucun adalah seorang pemuda yang jujur. Oleh sebab ilu, dia tidak merasa heran ketika pemuda itu menjawab tidak tahu. Kalau begitu, ada persoalan apa sehingga Yok Siang Kong ingin bertemu Lohu dari tempat yang demikian jauh tanyanya. Wajah Yok Saucun semakin merah mendapat pertanyaan seperti itu. Cheng tanya begini. Pada usia Boan Seng memasuki enam tahun, ada orang tua dengan dandanan seperti pelajar dan berpakaian lusuh menghadap ayah. Dia bersedia menjadi guru Boan Seng ayah kasihan melihatnya sehingga menema orang tua itu. Sejak itu, dia tinggal di rumah dan mengajarkan Boan Seng membaca dan menulis titik. Sung Cheng San mendengarkan dengan tampang tertarik. Apakah orang tua itu yang disebut Bu Beng Lo Jin? Betul selain mengajarkan membaca dan memfinulis, Chia Su juga menyuruh Boan Seng duduk melatih pernafasan sahut Yoks Gu Chun. Itu adalah semacam ilmu mengatur pernafasan, kata Song Cheng San. Betul belakangan Boan Seng baru tahu bahwa yang diajarkan oleh Chia Su adalah Iwakang. Pada waktu yang sama, Boan Seng juga diajarkan ilmu tinju dan pedang. Perlahan-lahan Boan Seng tumbuh besar. Sering Boan Seng melihat orang tua itu menatap langit merenung. Tidak jarang menarik nafas berkali-kali. Alis matanya berkerut-kerut. Boan Seng mencoba menanyakan hal ini kepada Chia Su, namun orang tua itu selalu menggelengkan kepala tanpa menjawab. Dia pasti ada kesulitan yang tidak dapat diuraikan tukas Wifei Chin. Chai Hei juga mempunyai pendapat yang sama, sahut Yoks Wuchun. Kemudian dia melanjutkan kembali sampai musim semi-awa tahun ini orang tua itu tiba-tiba mohon diri. Sebeiumnya dia berpesan agar Boan Seng menemuinya tiga hari sebelum Tiong Chiu. Tempatnya dihuntai di sana ada sebuah gua di bagian selatan yang bernama Cheng Xiaotong. Dia menetap di rumahmu sama empat belas tahun. Tanya Song Cheng San betul. Kalau begitu, dia sama sekali tidak mempunyai sana keluarga. Kemungkinan besar, sahut Yoks Wuchun. Apakah tiga hari sebelum Tiong Chiu, Yoks Yang Kong datang ke huntai untuk bertemu dengan orang tua itu tanya Wifei Chin. Yoh Heng justru baru datang dari huntai, tukas Surik Bun Chun yang sejak tadi diam saja. Kalian semua jangan banyak bicara. Duduklah. Dengarkan cerita Yoks Yang Kong, kata Song Cheng San untuk memenuhi janji itu, Boan Seng melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Untung saja tiga hari sebelum Tiong Chiu, Boan Seng sudah sampai Chia Su sudah mengganti pakaiannya dengan dandanan tosu. Orang tua itu duduk di atas batu berbentuk bundar sampai di situ, wajah Yoks Wuchun tiba-tiba berubah murun. Tentu saja Chia Su senang sekali berjumpa dengan Boan Seng tapi Boan Seng dapat melihat bahwa orang tua itu kurus banyak sekali. Wajahnya juga tampak pucat Boan Seng segera menanyakan apakah badannya sedang tidak enak. Chia Su hanya tertawa-tawa. Dia mengatakan bahwa ketika di rumah Boan Seng, dia sudah merasa bahwa penyakit lamanya kambuh kembafi. Oleh sebab itu, dia mencan tempat yang tenang untuk melewati hari. Boan Seng mencoba menanyakan apa penyakit tersebut, namun Chia Su tidak mau mengatakannya. Meihat keadaannya yang lemas dan tidak bertenaga, Boan Seng menduga kalau Chia Su mengalami caohwe jitmoji atiran darah terbalik karena salah dalam melatih suatu ilmu. Chia Su mengatakan bahwa masih ada dua persoalan lagi yang mengganjai di hatinya. Tadinya dia ingin menitipkan persoalan itu kepada Boan Seng, namun sekarang tidak usah dikatakan lagi juga tidak apa, katanya. Su Humu tidak mau mengatakan karena takut merepotkan Yok Siang Kong tanya Song Cheng San. Chia Su mengatakan bahwa diri Boan Seng sendiri harus diperhatikan meskipun Chia Su tidak bersedia. Dia mengatakan, Boan Seng tetap memohon dengan harapan, Chia Su akan menjelaskannya. Apakah dia menceritakan persoalannya tanya Song Cheng San setelah Boan Seng memohon dengan susah payah, akhirnya Chia Su bersedia mengemukakan satu persoalan saja. Dia mengatakan bahwa pada 16 tahun yang lalu dia tanpa diduga kehilangan putra tunggalnya Chia Su sudah mencari ke pelosok dunia namun tidak menemukan juga, sahut Yok Saucun. Berapa usia putra tunggal Su Humu sekarang tanya Song Cheng San menurut cerita Chia Su, ketika menghilang usia anak itu baru 12 tahun, sahut Yok Saucun. Apakah Su Humu pernah menjelaskan, siapa anaknya itu tanya Song Cheng San Chia Su tidak mengatakan hanya pernah mengucapkan secara sambil lalu bahwa anaknya itu mempunyai tahil alat merah di alis kanan, sahut Yok Saucun. Ah, Song Cheng San mendesah. Lalu apa persoalannya yang kedua? Bu Anseng menanyakan persoalan kedua itu Chia Su hanya menggelengkan kepala sambil menarik nalas dia tidak ingin mengatakannya, hanya menatap diriku dengan metel, terharu dan berucap Su Hu sangat terhibur mengetahui muridku mempunyai niat baik kalau kau dapat bertemu dengan putra Su Hu yang mempunyai tahil alat warna merah di alis sebelah kanan, Katakan agar pada 10 tahun yang akan datang supaya datang ke pesisir daerah selatan untuk bertemu denganku seandam ya dia tidak berhasil menemukan aku, berarti Su Hu sudah tidak berada di dunia manusia lagi. Asal kau dapat memenuhi permintaan yang satu ini, Su Hu sudah cukup puas mengenai persoatan yang satu lagi ayuh masa lalu bagaikan asap di udara Su Hu juga tidak ingin mengungkitnya kembali. Kalau Su Hu mu memang tidak menjelaskan, bagaimana Yok Siang Kong bisa mencan lohu tanya Song Cheng San Hui Fe I Chin tampak terperanjat. Paman kalau mendengar nada bicara kau orang tua, rasanya Paman seperti sudah tahu persoalan kedua itu tanyanya. Bu An Seng kemudian memohon diri kepada Chia Su ketika menuruni gunung tersebut, ada orang tua yang meminta Bu An Seng berhenti. Ah! Song Cheng San semakin tertan dengan cerita itu. Siapa orang tua itu tanya Hui Fe I Chin tanpa dapat menahan diri? Chai Ha Tiak mengenalnya. Chai Hei membalikan tubuh dan menjurat Chai Hei baru saja bermaksud menanyakan ada urusan apa sehingga dia menghentikan langkah Chai Hei. Orang tua itu tertawa lebar dia mengatakan bahwa persoalan kedua Chia Su, dia sudah tahu Chai Hei terpana lalu bergegas menanyakan mengapa Lao Chang tidak mengatakan. Dan lebih jelas orang tua itu menjawab Lao Hu menunjukkan sebuah jayan terang untukmu. Asalkan kau datang Wuching dan bertemu dengan Song Cheng San loyacu, maka permintaan kedua suhumu akan segera terkabulkan. Song Bu Chun mendengus dingin. Seenaknya dah menyebut nama ayahku begitu saja, katanya sinis. Song Cheng San melintinya sekilas bibirnya tersenyum. Ayah memang bernama Song Cheng San sedangkan nama memang gunanya agar mudah dipanggil orang. Mungkin saja dia adalah seorang kenafan lama ayah. Belum tentu tidak pantas bukan kata Song Cheng San tenang. Dia lalu menoleh ke arah Yeo. Sao Chun, apakah kau masih ingat bagaimana rupa orang tua yang kau temui itu? Orang tua itu berusia sekitar tujuh puluhan tahun rambut dan alisnya sudah memulih didagunya. Terdapat jenggot yang tipis wajahnya seperti anak-anak pakaiannya seperti seorang pelayan tangannya menggenggam sebatang rutan, sahut yok sao Chun. Wajah Song Cheng San menunjukkan rasa terkejut, dia mengelus jenggotnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang tua itu mengatakan bahwa dia juga mengetahui persoalan Chia Su yang pertama, lanjut yok sao Chun. Sekali lagi Song Cheng San mendesah. Bu An Seng bertanya kembali pada orang tua itu kalau Lao Chang mengetahui persoalan Chia Su yang pertama, tolong jelaskan bagaimana kira Bu An Seng menyelesaikannya. Orang tua itu menyahut aku orang tua mempunyai beberapa patah syair. Ingat baik-baik lima keluar bunga bermekaran. Enam keluar bertejbangan. Pemandangan Ban San Idah menghidikan. Mendungakan kepafa menatap tempat tinggal dewata. Sejak itu kekasih hati tidak ingin pulang ke fumah mulutnya membaca syair tersebut. Kakinya melangkah. Hati Bu An Seng masih ada beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, Bu An Seng segera mengiarnya caralan orang tua itu tidak cepat, namun bagaimanapun Bu An Seng mencoba menyusulnya, tecap tidak tercandak juga. Tampak orang tua itu memblok di balik sebuah bukit Bu An Seng mempercepat langkah. Ketika sampai di belokan itu, orang tua tersebut sudah tidak kelihatan lagi, kata Yok Sao Chun. Seng Cheng San meliriknya sekilas. Kepalanya manggut-manggut. Setelah mendengar perkataan orang tua itu, kau bergegas datang mencari Lohu tanyanya. Chiasu tidak bersedia mengatakannya. Menurut orang tua itu, asal ada sepatah kata dan Song Lohu Yacu maka permintaan Chiasu yang kedua akan terkabul. Oleh karena itu, tanpa memperdulikan hal lainnya, Bu An Seng segera kemari memohon Song Lohu Yacu, sahut Yok Sao Chun. Seng Cheng San kembali menganggukan kepalanya. Lohu akan mengabulkan, katanya. Wajah Yok Sao Chun berseri seketika. Seng Lohu Yacu, kau sudah mengabulkan. Apakah kau orang tua tahu apa keinginan kedua dalam hati Chiasu? Lohu tahu, sahut Song Cheng San tegas. Seng Lohu Yacu, apa sebetulnya permintaan kedua Chiasu? Dapatkah Song Lohu Yacu memberitahukan kepada Bu An Seng? Kalau suhumu tidak berkata apa-apa aku juga tidak perlu menjelaskannya, sahiet Song Cheng San. Kalau begitu, Seng Lohu Yacu, uga sudah tahu siapa Chiasu adanya tanya Yok Sao Chun. Wajah Song Cheng San agak berubah mendapat pertanyaan tersebut. Lohu hanya mengatakan bahwa Lohu akan membantunya menyelesaikan satu persoalan, sahutnya. Maksud Song Lohu Yacu, 16 tahun yang lalu, Lohu pernah berjanji kepada suhumu asalkan dia sanggup menema 20 jurus ilmu pedangku, maka aku akan membantunya menangani sesuatu. Dia mencimpunya 20 jurus ilmu pedang yang merupakan rahasia Tian San tidak ada orang di dunia ini yang sanggup memecahkannya. Seandainya harus menerima 20 jurus ilmu pedangku, padang tersebut, tampaknya sulit mencapai keberhasilan Yok Sao Chun terdiam mendengarkan keterangan itu. Kata-kata Lohu Im, biarpun enam betas tahun kemudian, masih tetap berlaku, lanjutnya. Maksud Song Lohu Yacu, kalau ingin permintaan Chiasu dikabulkan maka harus sanggup menema 20 jurus ilmu pedang Lohu dulu Yok Sao Chun bangkit dan menjura. Seng Lohu Yacu, demi keinginan Chiasu. Meskipun tidak tahu diri, Boan Seng BCR sedia mencoba. Ha, ha ha. Seng Cheng San tertawa terbahak-bahak maksud Lohu kalau yang datang suhumu sendiri, maka ia harus sanggup menema 20 jurus ilmu pedangku karena sekarang kau yang mewakili suhumu, maka aku hanya memberi satu jurus sebagai bahan ujian, katanya. Yok Sao Chun terpana. Maksud Song Lohu Yacu asal Boan Seng sanggup menerima satu jurus saja ilmu pedangmu, maka kau akan mengawalkan keinginan Chiasu tanyanya. Bagaimanapun, Yok Sao Chun belum pernah menginjakan kaki di dunia Kang Ou Di Amanat tahu bahwa Song Chen San sejak 20 tahun yang lalu telah mendapat julukan dulim et kiam satu jurus pedangnya bahkan masih jauh lebih lihai dibandingkan seratus jurus atau seribu urus kaum kerocok. Hui Fe Icin memandang Yok Sao Chun dengan hati khawatir. Yok Siang Kong ilmu pedang paman sangat tinggi kau jangan titik. Hui Ji, kau tidak perlu mencemaskan Yok Siang Kong mana mungkin kuhu melukainya tukas Song Cheng San tersenyum. Hui Fe Icin tidak berani berkata apa-apa lagi Yok Sao Chun menjura dalam-dalam. Boan Seng tahu ilmu silat Boan Seng sangat rendah kalau dibandingkan dengan Song Lohu Yacu bagai bumi dan langit tapi demi memenuhi keinginan Chiasu, Boan Seng bertekad mencoba. Bagus sekali apakah Yok Siang Kong tidak berbekal pedang. Boan Seng membawanya, sahut Yok Sao Chun. Bagus keluarkanlah kata Song Cheng San Yok Sao Chun mengeluarkan bola pedang tersebut dan balik pakaiannya sekali dihentakan pedang itu mengulur menjadi panjang pedang lentur semacam itu tidak memerlukan banyak tenaga bila digoyangkan, hanya mirip seutas tali saja. Namun cukup sekali lihat saja, orang pasti akan mengetahui bahwa pedang itu terbuat dari bahan besi yang lunak dan langka. Metu Song Cheng San memperhatikan dengan seksama. Dan mana Yok Siang Kong mendapatkan pedang itu tanyanya Yok Sao Chun tahu Song Cheng San mengenali pedang itu wajahnya merah padam seketika. Seorang teman Boan Seng yang memberikan sahutnya. Mulut Song Cheng San mendesah sekilas. Yok Siang Kong berkelana di dunia kangong, lebih baik jangan menggunakan pedang tersebut. Yok Sao Chun tidak mengerli apa yang dimaksudkan olehnya dia mengira pedangnya itu terlalu tajam sehingga mudah melukai lawan, maka dia menjawab dengan sopan. Boan Seng akan mengingatnya dalam hati. Sementara itu beberapa orang pelayan sedang menyiapkan sumpit dan mangkok di atas meja. Sekali lihat saja, Yok Sao Chun sudah tahu mereka sedang menyiapkan makanan. Memang waktu itu hari sudah mulai gelap. Sudah waktunya makan malam Ciek Chong Koan sudah mengikuti Song Cheng San berpuluh tahun, hal seperti itu tidak perlu diberitahukan lagi. Song Cheng San melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalian bawakan sebatang sumpit untuk Lohu katanya. Ciek Chong Koan tentu tahu maksud hati Song Cheng San dia segera menjumput sebatang sumpit dan menyodorkannya kepada Lohu Keng Chu itu Song Cheng San menyambutnya dia tersenyum kepada Yok Sao Chun. Lohu sudah dua puluhan tahun tidak menggunakan pedang kita bertanding dengan sebatang sumpit ini saja sesudah itu sudah waktunya untuk makan-makan. Lohu Ya Chu menggunakan sebatang sumpit itu sebagai pengganti pedang tanya Yok Sao Chun terkejut. Kalau Lohu tidak memegang apa-apa, tentu Yok Siang Kong tidak akan mengeluarkan pedang sekarang kita sudah boleh mulai kata Song Cheng San. Apakah Lohu Ya Chu ingin bergebrak di tempat ini juga tanya Yok Sao Chun terpana. Song Cheng San tetap duduk di tempatnya semula. Betul silahkan Yok Siang Kong menyerang lebih dahulu katanya. Yok Sao Chun melihat Song Cheng San tetap duduk di tempatnya semula bahkan berdiri pun tidak. Dia merasa pihak lawannya dirugikan olehnya. Song Lohu Ya Chu titik. Silahkan Yok Siang Kong menyerang Lohu. Tukas Song Cheng San kuku telah memintamu menyerang. Kau tidak perlu ragu lagi kata Hul Fe I Chin. Apa yang dikatakan Hwi Ji memang tidak salah. Yok Siang Kong tidak perlu ragu namun Lohu masih perlu mempengatkan dirimu. Kau hanya mempunyai kesempatan satu jurus saat keluarkanlah ilmu andalanmu. Maksud Lohu, kau hanya perfu menenma satu jurus seranganku. Sedangkan dirimu bebas melancarkan berapa jurus semaumu. Asalkan kau sanggup menenma satu jurus dan Lohu, berarti kau sudah meraih kemenangan. Setelah mengucapkan silahkan sekali lagi dia duduk dengan tenang. Bu An Seng terpaksa menuruti perintah namun sebeiumnya ada sesuatu hal yang perlu Bu An Seng kemukakan pedang lentur. Ini memang sangat lemas, apel tajamnya tidak terkira. Kata Yok Sao Chun sambil membungkuk dengan sopan. Lohu tahu. Pedangmu itu berasal dari boli yang pai daerah Hun Lem terbuat dari bahan besi lunak yang langka. Yok Siang Kong tidak perlu ragu silahkan mulai melancarkan serangan. Sahut Song Cheng San kalau Song Lohu Ya Chu sudah mempunyai pikiran demikian. Buat apa aku merasa sungkan lagi pikir Yok Sao Chun dalam hati. Kakinya segera mundur satu tindak tubuhnya dipsegakan tenaga dalam disalurkan ke bagian tangan yang menggenggam pedang. Pergelangan tangannya memutar pedang lemas itu menjadi kaku seketika kemudian diangkat ke atas kedua jari terunjuk dan jari manis. Tangan kinnya dia cuntan sejajar dengan pedang. Bu An Seng mulai menyerang serunya. Pedang panjang ditusukkan ke depan kedua jantangan Uga ikut bergerak serintak sasarannya bahwa Song Cheng San dia tidak mengarahkan sasarannya ke dada lawan. Tapi ke bagian bahu maksudnya untuk berlaku normal kepada orang yang lebih tua. Sebetulnya jurus yang satu ini harusnya ditujukan ke dada lawan. Karena yang dilancarkannya adalah salah satu jurus Butong Leong Gi Kiam Hoat yang bernama Tianta O Chung Ho Mu Pedang Perguruan Bulong memang mempunyai daya serangan yang kuat. Perubahannya mengejutkan dia menggunakan jurus ini karena melihat Song Cheng San yang menghadapinya dengan duduk. Dengan demikian, dia lebih sulit mencapai dirinya. Dan memang jurus ini paling sesuai. Hal ini juga merupakan sikap yang dijunjung tinggi oleh negara hanya seorang yang terpelajar baru memikirkan adat istiadat. Kalau digantikan orang kasar yang biasanya berkecimpung di Duma Persilatan, tentu tidak akan mengalah satu tindak pun. Song Cheng San memperhatikan sikap Yok Sao Chun dengan seksama diam-diam dia memuji dalam hati. Anak muda ini mempunyai jiwa yang besar meskipun kedudukannya tidak menguntungkan, namun dia tetap mengalah terhadap yang tua. Kalau saja sikapnya itu tidak berubah, pasti dikelak kemudian hari, dia akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Wajahnya mengembangkan senyuman lebar. Yok Siang Kong, jurusi ini kau lancarkan demi suhumu jangan sungkan lagi, silahkan keluarkan segenap kemampuanmu. Pedang Yok Sao Chun sedang meluncur di tengah jalan, ketika dia mendengar jurus ini kau iancarkan demi suhumu di benaknya segera terbayang wajah murung dan keluh kesah burunya selama ini. Dia berkata dalam hati betui kedatangan Kuhon ini justru untuk memenuhi Chia Su, gerakan pedangnya segera berubah jurus Tian Ho Ta O Chung dan Bu Long Pai segera ditariknya kembali serangan berganti dengan sebuah jurus dari Kong Tong Pai yaitu Go Gwe Pue Hwa Bunga Betebaran di bulan 5 pedangnya laksana 5 kuntum bunga yang bertaburan di udara. Tangan Song Cheng San terangkat segera terdengar terang-terang. Terang-terang-terangi sebanyak 5 kali serangan Yok Sao Chun berhasil dihentikan olehnya setiap tutulan sumpitnya tepat di bagian tengah pedang pemuda itu sedikit pun tidak bergeser. Jurus yang dikerahkan Yok Sao Chun adalah Go Gwe Pue Hwa dan Kong Long Pai sekali dilancarkan akan berbentuk 5 bunga yang memenuhi angkasa kecepatannya tidak usah dikatakan lagi. Namun, Keru Song Cheng San menutui pedang lemasnya tadi, semuanya bertitik pada tubuh pedang. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa ilmu pedang orang tua itu sudah mencapai puncaknya. Tangan Yok Sao Chun yang memegang pedang terasa lindu getaran dan tubuh pedang menyusup sampai ke tulang pergelangan tangannya seperti arus strik yang menialar hatinya tercekat. Tapi dia teringat kata-kata yang dilucapkan Song Cheng San barusan, bahwa kedatangannya ini untuk memenuhi keinginan gurunya kalau saja dia bisa menahan satu jurus orang tua itu. Lagi pula dia bebas mengerahkan berapa jurus saja. Hatinya menjadi lebih mantap. Pada saat itu, terdengar suara tenakan dari Song Cheng San Yok Siang Kong, hati-hati. Yok Sao Chun yang merasa di depan matanya ada salitik sinar putih. Berkelebat di depan bola matanya. Tentu saja itu adalah sumpit yang berada dalam genggaman Song Lo Ya Chu. Dia seperti melihat sinar pedang, juga dapat merasakan hawa pedang dari sumpit tersebut. Namun dia tidak tahu bagaimana menghindarkannya. Untuk sesaat, dia kelebahkan. Pedangnya diangkat secara asata salan untuk menangkis perlu diketahui bahwa gerakan yang dilatihnya sejak kecil juga merupakan ilmu andalan suhunya, bubeng lojin, bila ingin melepaskan diri dan serangan yang berbahaya. Dia mana tahu kalau ilmu Song Cheng San sudah mencapai taraf di mana benda apapun yang ada di tangannya dapat berubah menjadi sebatang pedang. Gerakannya memang dapat menghindarkan diri dari serangan manapun yang sangat berbahaya. Namun bagaimana mungkin menahan serangan sumpit yang seperti pedang itu untung saat reaksinya cepat. Tubuhnya memutar dan merubah gerakannya menjadi lolpohang kiamsut dari godipai. Sinar pedang bagai kipas yang besar. Tanpa disengaja, pedangnya membentur sumpit di tangan Song Cheng San dengan kekuatan tukangnya saat ini. Mana mungkin dia sanggup menahan tenaga Song Cheng San namun telinganya menangkap suara terang yang nyaring. Tanpa mengetahui apa sahabatnya, tubuh yok sao cun malayang sejauh dua depa. Kemudian terjatuh di tanah pedang lentur yang ada di tangannya ternyata tertabas setengah cun oleh sumpit tadi. Sumpit di tangan Song Cheng San masih utuh tanpa somplak sedikit pun. Namun orang yang duduk di alas kursi itu justru gemetar seluruh tubuhnya. Sungguh racun yang keji, katanya dengan susah payah. Sumpit di tangannya terjatuh ke tanah lengan kanannya juga ikut terkulai seperti orang lumpuh. Pada saat itu, siapapun yang menatap keadaan Song Cheng San segera berubah wajahnya Ciek Ban Ching terperanjat sekali. Langkah kakinya seperti anak panah yang meluncur, neneri yang ke arah yok sao cun. Bocah busuk. Ternyata kau menggunakan racun untuk membokong loceng cu. Bentaknya. Sengbun cun yang mendengar bahwa yok sao cun menggunakan racun, wajahnya segera menghijau. Dia juga ikut menerjang. Manusia si yok aku ingin mencincang tubuhmu teriaknya sekali pergelangan tangannya memutar pedangnya sudah terhunus. Meskipun Hui Fei Chin tidak mengatakan apa-apa. Tapi hatinya lebih sedih dan semua orang itu. Kalau saja perkataan itu didengarnya dari mulut orang lain, bagaimanapun dia tidak akan percaya. Tapi matanya sendiri telah menyaksikan, bahkan pamannya juga menyatakan sendiri, tentu tidak salah lagi. Di dalam hatinya, dia menganggap yok sao cun sebagai laki-laki satu-satunya yang dapat mengerti isi hatinya. Perasaannya hampir tercurahkan kepada pemuda itu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau yok sao cun dapat berbuat sekeji itu. Sengaja menaburkan racun ketika sedang bertarung dengan pamannya. Hatinya hancur seketika. Matanya membasah. Dia memaki dirinya sendiri yang begitu bodoh menganggap seonggruk sampah laksana emas permata. Yok sao cun tampaknya masih belum tahu kalau pedangnya sudah tertebas sedikit. Dia masfuh terkutai di atas tanah dengan wajah pucat pasi sedangkan ciek bancing dan song bun cun sudah berhenti di depannya. Pedang song bun cun sudah diarahkan pada loher yok sao cun ciek congkoan segera mencegahnya. Kong cu, jangan membunuhnya. Ciek congkoan, kau jangan turut campur bagaimanapun aku harus membunuhnya tenak song bun cun gusar. Kong cu, jangan marah dulu kalau dia bisa menaburkan racun di pedangnya, pasti dia juga membawa obat penawar. Jangan sampai dia terdesak sehingga membuang obat penawar itu kita harus mendapatkannya dulu, bisik ciek bancing. Dia kemudian menoleh ke arah yok sao cun. Kakinya maju satu langkah. Bocah, keluarkan obat penawar. Mungkin ya wamu masih bisa diampuni, katanya tajam. Yok sao cun menatapnya dengan kebingungan. Ciek congkoan cai he belum pernah menggunakan racun. Bagaimana cai he bisa menaburkan racun kepada song loyacu sahutnya lirih. Wajah ciek bancing segera berubah membesi. Bocah busuki masih berani mungkir? Kalau kau masih tidak mau mengeluarkan obat penawar itu, maka telapak tangan ini akan menghantam pecah batok kepalamu bentaknya marah. Song cheng san menarik natas perlahan-lahan. Tubuhnya hampir tidak bertenaga. Ciek congkoan, apa yang kalian lakukan tanyanya lirih. Lapor lo ceng cu, bocah ini berani menyebarkan racun, dibalik pakaiannya pasti ada obat penawar, sahut ciek bancing. Sembarangan song cheng san mendengus dingin kau telah mengikuti aku sekian lama, bagaimana masih tidak bisa membedakan mana yang benar. Cepat mundur dan bangunkan yok siang kong, bentaknya. Ciek bancing tampaknya kurang puas. Lo ceng cu, kau titik. Ciek congkoan, aku mementahkan engkau membangunkan yok siang kong apakah kau masih belum mendengar dengan jelas wajah song cheng san tersirat hawa amarah. Ciek bancing tidak berani membantah lagi dia mundur setindak. Yok siang kong, lo ceng cu mempersilahkan kau berdiri katanya. Yok seo cun menggulung kembali pedang lenturnya dia segera bangkit. Bun cun, mengapa kau tidak lekas minta maaf kepada yok siang kong kata song cheng san menoleh kepada putranya. Dia menaburkan racun kepada tia. Mengapa aku titik? Seng cheng san menarik nafas sekali lagi. Kapan ayah pernah berkata bahwa yok siang kong yang menebarkan racun? Tadi, setelah menelan pil pemberian tong bun, aku mengira racun sudah dapat dipunahkan. Siapa tahu ketika mengumpulkan hawa murni aku merasa ada sesuatu kelainan pada dingku. Bukan saja racun itu belum punah, malah mulai membuyarkan tenaga dalamku. Wajah ciek bancing menyeratkan rasa terkejut yang tidak terkatakan. Apakah lo ceng terkena racun pembuyar tenaga? Tidak salah. Lohu pernah mendengar lo tangke dari partai tong bun mengatakan bahwa pet pao tan dapat memunahkan segala jenis racun, kecuali racun pembuyar tenaga racun itu tidak dapat dipulihkan dengan pet pao tan, sahut song cheng san dengan wai ah murung. Apakah dengan tenaga dalam setinggi paman masih belum sanggup mendesak racun tersebut keluar dari tubuh tanya hui fei chin? Song cheng san mengelus jenggotnya sambil tertawa getir. Kau ini masih kekanakan-kanakan. Racun pembuyar tenaga justru diciptakan khusus untuk orang yang mempunyai iwekang tingkat tinggi. Racun itu adalah sejenis racun yang tidak berwarna ataupun berbau begitu masuk ke tubuh manusia tangsung menyatu dengan darah. Hawa murni akan buyar seketika. Membuat tenagamu makin femah tanpa terasa. Kecuali perguruan yang mempelajari ilmu racun, DT dunia ini tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Tia, anak akan mencari obat pemunah itu sekarang juga kata Song Bun Chun. Tahukah kau siapa yang mencelaka layahmu ini? Mereka sudah merencanakan siasat ini dengan matang. Sengaja menyuruh Yok E Sang Kong mengantarkan surat berisi racun. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak mau menunjukkan muka aslinya tetapi rencana tetap dapat berjalan lancar. Bagaimana kau bisa mencari orang-orang ilmu? Tanya Song Cheng San Yok Sao Chun. Segera menjura kepada Song Cheng San. Song Lo Ya Chu, Bu An Seng diperalat orang Ahad untuk mengantarkan surat itu. Lo Ya Chu sama sekali tidak mencurigai Bu An Seng berkomplot dengan mereka. Bagaimanapun Bu An Seng yang mengantarkan surat itu sehingga Lo Ya Chu celaka. Bu An Seng sulit menjelaskan kesalahan ini, lagi pulang hati ini makin tidak tenang. Bu An Seng ingin mohon diri sampal ke ujung langit, sarang naga ataupun kandang harimau. Bu An Seng berjanji akan mencari obat pemunah itu. Dengan demikian Bu An Seng baru dapat menjelaskan kebersihan diri harap Song Lo Ya Chu baik bal, menjaga diri, selesai bercakata, dia membungkuk sekali lagi kemudian membalikan tubuh meninggalkan tempat itu. Hui Fei Chin yang melihat Yok Sao Chun hendak pergi, bermaksud mencegah Yok Siang Kong, tunggu dufu serunya Song Cheng San memandangi bayangan tunggunya dia menggelengkan kepala dengan lemah. Biarkanlah dia pergi. Bocah ini baru berkelana di dunia ramai, namun budi pekertinya sangat tinggi karena lohu terkena racun jahat itu, hatinya merasa tidak tenteram bagaimanapun dia tidak akan menetap lebih lama di sini kita menahannya pun percuma, katanya. Yok Sao Chun meninggalkan Tian Hua San Cheng dia bergegas kembali ke tepi telaga meskipun nan gelap, namun di daerah sekitar itu masih ramai. Desa kecil itu bernama Haukian karena letaknya di tepi telaga, maka banyak orang yang hilir mudi.